Pemirsa KKF 91 tahun warga desa Tinggar Jaya RTM4 RW4 Sidarja Cilacap yang diduga tenggelam di sungai desa Margasari Sidarja ditemukan 13 km dari lokasi kejadian. Korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Setelah dievakuasi jenazah korban dibawa ke masjid, selanjutnya diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Dengan ditemukannya korban, tim sehargabungan dibubarkan dengan ucapan terima kasih. Jenazah korban KK Sopingi 91 tahun ditemukan Sabtu 2 Maret 2024 sekitar pukul 19 lebih 30 waktu Indonesia Barat, 13 km ke arah hilir dari lokasi kejadian, tepatnya di Kalidusun Cibabut, Desa Jati Sari, Kecamatan Kedung Reja, Kabupaten Cilacap. Korban ditemukan sudah meninggal dunia, tersangkut akar pohon di pinggir sungai. Setelah berhasil dievakuasi jenazah korban dibawa ke masjid, selanjutnya diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Koordinator lapangan Sarbasarnas Cilacap, Fajar Wajdi, mengatakan sekitar pukul 19 lebih 30 waktu Indonesia Barat, mendapat informasi bahwa telah ditemukan jenazah di Kalidusun Cibabut, Desa Jati Sari, Kecamatan Kedung Reja, Kabupaten Cilacap, 13 km dari lokasi kejadian. Setelah mendapatkan informasi tersebut, tim Sargabungan kemudian menuju lokasi dan mengevakuasi korban. Jenazah sementara dibawa ke masjid, selanjutnya sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, jenazah diserahkan ke keluarganya. Dengan ditemukannya jenazah korban, maka seluruh unsur yang terlibat dibuparkan dengan ucapan terima kasih. Bapak Sopingi Untuk memastikan A1 bahwasannya korban yang kita cari. Setelah kita sampai lokasi, kemudian kita evakuasi sekitar pukul 21.00. Kemudian kita bawa ke tempat depan masjid untuk memastikan kita sambil menunggu keluarga. Setelah dipastikan bahwasannya korban yang kita evakuasi itu memang benar atas nama Bapak Sopingi. Selanjutnya kita bawa ke rumah duka dalam keadaan mengendengar dunia pada saat kita evakuasi. Sebelumnya, Kakek Sopingi pergi ke sawah namun hingga sore tidak pulang. Setelah dicari, hanya sandal, tas, dan bekas telapak kaki di pinggir sungai yang ditemukan tak jauh dari lokasi sawahnya. Dari Cilaca, Pramiana, Banyumas TV, melaporkan.